Pemirsa Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Aris Merdeka Sirait mengatakan kasus Yuyun merupakan kejahatan luar biasa. Sementara aksi, Niro Psikologi menyampaikan kekerasan seksual yang marak terjadi merupakan akibat dari mudahnya akses terhadap pornografi. Di beberapa daerah punya peraturan daerah yang mengatasi terkait khususnya miras. Jadi di situ kita bisa melakukan penegakan hukum. Nah untuk di wilayah Rejang Lebong ini khususnya, sesuai informasi yang kita dapat itu belum ada perda terkait dengan keredaran miras ini. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu menyoroti tentang situasi get rate atau perkosaan secara berapa-apa. Ini sudah menjadi fenomena yang sangat banyak sekali terjadi di Indonesia. Sehingga ini memang menjadi perasaan serius. Hanya mau menjalankan anak. Dan ini saya benar-benar berdua hari-hari. Seharusnya anak mobil menjalankan. Dia harus diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.